Senin pagi, KPU Kabupaten Sumeneb telah menerima seluruh kebutuhan kotak suara untuk pemilu April esok. Ada lebih dari 22.000 kotak suara kardus yang akan digunakan pada 4.315 TPS. Kotak-kotak suara yang diterima kemudian langsung dirakit dan diuji ketahanannya. Setelah dinyatakan layak dan kuat, kotak suara selanjutnya disimpan di gudang KPU Kabupaten Sumeneb sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS. Nantinya pada saat pendistribusian ke pulau-pulau di wilayah Sumeneb, KPU Kabupaten Sumeneb telah menyiapkan ribuan kantong plastik untuk melapisi kotak suara. Pelapisan ini untuk mencegah kotak suara rusak karena terkena air laut. Kita optimis karena nanti selain itu nanti akan diamankan. Ada pengamanan tambahan di KPU Sumeneb karena kita sadar di Sumeneb itu pengirimannya ada yang ke pulau dan bisa kena air laut. Sehingga masing-masing kota itu nanti akan dimasukkan ke dalam plastik setelah dimasukkan itu nanti akan dilakbar.